Tanaman jeruk mudah berbuah juga mudah mati. Jadi banyak faktor kawan. Juga faktor-faktor yang sebelumnya sudah bagus seringkan, tetapi juga masih banyak lagi yang harus kita seringkan bersama-sama. Sebab yang kita ketahui ketika tanaman jeruk ini di dalam pot kawan, itu cepat mati juga mudah sekali tanaman ini untuk berbuah ketika tanaman ini benih berasal dari setek ataupun cangkok. Atau dari sambung. Jadi tanaman jeruk kalau sudah fase generatif seperti ini. Kita kira-kira sedikit saja kulitnya kita bersih, kita leceti kulitnya sampai ke kambium. Tanaman jeruk ini juga mudah mati. Kemudian tanaman jeruk ini ketika pembuahan kita patah, itu juga mudah mati kawan. Untuk di pot. Jadi tanaman jeruk ini kita patah pembuahannya. Pembuahan seperti ini kita patah. Apalagi cara matahkannya tidak teratur. Juga mudah kering, mudah mati. Apalagi kalau di saat pembuahan seperti ini kita peruning. Misalnya kita peruning seperti ini, kita peruning kawan. Ini juga kering seperti ini. Jadi untuk di pot tanaman jeruk itu banyak faktor. Sehingga membuat tanaman ini walaupun mudah berbuah tapi juga mudah mati. Tidak boleh kita itu harus mengupas sedikit saja kulitnya sampai kambium. Kemudian kita mematah rantingnya sembarangan juga tidak boleh. Kemudian ketika dalam fase generatif di pot seperti ini, kita memberikan pupuk-pupuk yang tidak sesuai juga tidak boleh. Tetapi salah satu tanaman jeruk ini adalah tanaman yang unik. Sebab tanaman jeruk ini juga mampu mempertahankan generatifnya walaupun berasal dari akar seperti ini. Banyak faktor yang sekiranya sahabat semuanya itu belum sahabat ketahui, pahami. Semoga sering bangkus ini memberi mampuat. Jadi tanaman jeruk itu banyak faktor bagaimana tanaman jeruk itu mudah sekali untuk berbuah. Ketika kita paksa perakarannya, kita teknik dengan kurangnya air atau dengan pembukan tertentu. Tetapi juga tanaman jeruk ini di pot juga mudah untuk mati. Ranting-rantingnya mudah untuk kering. Jadi seakan-akan tanaman jeruk ini adalah mudah sekali untuk mati. Kemudian dalam usia itu memang sangat singkat. Tapi sebenarnya juga faktor-faktor yang lain yang belum pernah kita ketahui. Kehati-hatian tanaman ini dalam fase generatif untuk pruning, untuk tidak lecet, untuk tidak mematah itu dengan sembarangan. Inilah segi-segi yang perlu kita jaga agar tanaman jeruk walaupun dalam fase generatif di pot di landspeed tetap bertahan dalam usia yang lama. Semoga sering bangkus ini memberi manfaat. Kita selalu semangat agar sebatku semuanya tidak terheran-heran atau tidak merasa kesulitan untuk menentukan bagaimana tanaman jeruk itu mudah mati walaupun dalam fase generatif. Sebab tanaman ini ketika kekurangan air benih yang bagus dari setek atau cangkok itu justru tersiram air saja itu mudah sekali untuk fase generatif. Tapi akhirnya juga akan mati. Jadi rawatan awal vegetatif itu saya rasa penting kawan ini kebetulan sampling yang bangkus berikan memang ini adalah kulitnya, kambiumnya terkelupas. Saya tahu yang kedua karena ada ranting yang sudah pembuahan itu patah sebelumnya. Ini faktornya mungkin bangkus silap atau faktor hewan tertentu yang namanya hewan atau apapun juga sehingga tanaman jeruk bangkus ini seperti nampak layu dan akan mati. Tapi bangkus akan memberikan sharing terus perkembangan tanaman ini. Semoga kedepannya tanaman ini untuk generatifnya bagus ini selalu menjadi tanaman yang bagus untuk dipot. Sebab kita ketahui bersama juga daun-daunnya juga habis ini memang faktor penyakit yang menyerangnya. Ini sama dengan penyakit-penyakit wadah tanaman ias. Oleh sebab itu faktor luaran dulu sebelum kita menginjak perakaran banyak penyakit yang menempel kawan. Dan penyakit ini tentu tidak sekaligus membuat tanaman jeruk yang fase generatif itu mati. Itu banyak faktor kawan. Terima kasih telah menonton!